Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil Gintama Part 9 dan konten kali ini bakal berisi detail dari episode 114 sampai episode 124 Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton konten Gintama ini, gue sangat menyarankan untuk nonton part 1-nya dulu sebelum lanjut ke video ini karena di sana bakalan ada disclaimer yang sangat penting untuk kalian dengar dan satu lagi, kalau berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton So, langsung aja mari kita mulai dari episode 114 Episode ini dibuka dengan scene yang sama seperti episode 35 di mana Kondo menyebut dirinya sebagai Gorilla 13 dan Sogo menyebut dirinya sebagai Sogo 13 yang lagi dan lagi merifer ke Golgo 13 Masuk ke dalam toko, salah satu karyawan mengajak anaknya Matsuidara untuk nonton My Nightbor Fedoro 2 yang tentu saja merifer ke film buatan Ghibli yaitu My Nightbor Totoro Pindah ke episode 115 episode ini dibuka dengan Gintoki yang diberi tugas untuk menjaga pantai dan di saat yang bersamaan, Kagura malah menendang om-om berkostum kura-kura sambil ngomong kalau ini untuk Krilin Nah, nama ini tentu saja hanya merifer ke satu karakter yaitu Krilin di anime Dragon Ball Di episode ini juga, ketika mereka terdampar di pulau Gintoki lagi mencoba meniru jurusnya Goku yaitu Kamehameha Lalu mereka pun bertemu Otae yang lagi menyanyikan lagu dan Madao ngomong kalau semua orang suka dengan Bizet Ini karena lagu yang Otae nyanyikan tadi adalah lagunya Bizet yang berjudul Tayo no Komachi Angel Lalu ketika mereka ketemu Kagura di sini dia lagi nyantai sambil ngomong kalau pasti ada Laputa di balik awan itu Kalimat ini sudah jelas merifer ke Laputa di film The Castle in the Sky Orang berikutnya yang mereka temukan adalah Katsura yang lagi sibuk ngebuat SOS sambil melihat awan dan dia ngomong, pasti di balik awan itu ada Kristal Takigawa Nah, kalimat ini merifer ke Kristal Takigawa yang adalah seorang pembawa berita Lanjut ke episode 116 karena kejadian di akhir episode sebelumnya Di episode ini, Gintoki dan Katsura muncul dalam kondisi tua dan Katsura pun malah jadi pikun Gintoki mencoba mengingatkan Katsura dengan ngomong sepertinya tadi kau pengen ngomongin soal Kamile Bidan Nah, nama Kamile Bidan merifer ke MCD anime Mobile Suit Zeta Gundam Kemudian kita pindah ke scene berikutnya di mana Gintoki dan yang lainnya menyamar jadi manusia kura-kura Lalu kita diperlihatkan scene Gintoki tua yang menghindari lemparan bola pingpong Melihat hal itu, scene paci ngomong kalau itu adalah Kameda Nah, kalimat ini merifer ke petinju asal Jepang yang disebut Kameda Bersaudara yaitu Koki Kameda, Daiki Kameda, dan Tomoki Kameda Diceritakan kalau mereka bertiga sudah berlatih tinju sejak kecil dan salah satu metode latihan yang mereka gunakan adalah menghindari lemparan bola pingpong Masih lanjut ke episode 117, disini si om-om kura-kura mengganti kacamatanya menjadi scouter atau kacamata pengukur kekuatan yang ada di anime Dragon Ball Disini juga Katsura tua ngomong kalau dia mengingat masa-masa mudanya ketika dia harus mengangkat Master Roshi dan mengantarkan susu Nah, Master Roshi adalah karakter kakek tua yang bawa cangkang kura-kura di anime Dragon Ball Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Otai yang hidungnya dicolok dan di sebelahnya muncul sosok bernama Naoko yang merifer ke penyanyi Jepang bernama Naoko Ken Lalu Otai pun menyerang balik dan Otohime menyebutkan nama Shinji yang merifer ke penyanyi Jepang bernama Shinji Tanimura Lanjut lagi ke episode 118, disini Gintoki tua lagi monolog dan Katsura tua ngomong Benar sekali Gintoki, apa yang kau katakan sangat benar tapi aku lebih memilih Mie Chan Mendengar hal itu, Sinpachi pun emosi dan ngomong Kalian bicara apa? Kenapa malah ngomongin Pink Lady? Nah, kalimat ini merifer ke grup penyanyi wanita bernama Pink Lady yang memiliki dua orang anggota yaitu Mie dan Kai Masuk ke episode 119, episode ini bercerita tentang aturan pelarangan merokok yang ditetapkan di seluruh bumi demi mencegah pemanasan global Karena hal ini, Hiji Kata terpaksa harus pergi ke luar angkasa demi bisa merokok dan planet yang dia datangnya adalah planet Hamek yang merupakan pelesetan dari planet Namek Disini juga kita diberitahu kalau planet Hamek telah hancur akibat serangan Briza yang tentu saja merifer ke karakter Briza Lalu muncul karakter bocil hijau bernama Delde yang adalah pelesetan dari karakter Dende Merasa simpati setelah mendengar kisah mereka Hiji Kata pun pergi mencari Briza dan dia pun berhasil mengalahkan Briza Lalu setelah kalah, tiba-tiba muncul parodi karakter Yamcha yang menangis sambil memegang Krillin yang mati Ini karena di cerita Dragon Ball, Krillin sempat mati ketika melawan Briza Nah, mulai dari sini Hiji Kata memparodikan hampir seluruh cerita Dragon Ball Z dimana dia bersama Yamcha pergi mencari tujuh bola lendir untuk menghidupkan kembali Krillin Mereka pun mengalahkan Selow yang adalah parodi dari Sel dan berhasil memanggil Shenlong versi lendir Masuk episode 120, di episode ini Madao berkesempatan untuk membuka restoran sushi Tapi masalahnya tidak ada satupun dari mereka yang bisa ngebuat sushi Hingga akhirnya Tama menawarkan diri dan berhasil ngebuat sushi dengan cara dimuntahkan Melihat hal itu Madao ngomong, emangnya kamu King Piccolo? Nah, kalimat ini lagi-lagi merifer ke Dragon Ball dimana King Piccolo bisa memuntahkan telur lewat mulutnya Nah, tidak peduli dengan asal-usul sushi itu Gintoki segera menghidangkan sushi tersebut kepada pelanggan dan kita diperlihatkan dua orang yang lagi makan sushi itu Nah, kedua orang ini merupakan parodi karakter Kaibara Yuzan dan Yamauka Shiro yang berhasil dari manga Oishinbo Lalu di scene berikutnya muncul Kondo dan juga Hiji Kata yang lagi pengen makan sushi Nah, di sini Kondo ngomong kalau dia pengen makan Ika yang dalam bahasa Indonesia berarti cumi-cumi Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang bernama Ikazo Sandaime Buat yang tidak ngerti, nama Ikazo Sandaime adalah pelesetan dari nama Ebizo Ichikawa dimana Ebi berarti udang dan Ichikawa mempunyai arti yang sama dengan Sandaime Nah, Ebizo Ichikawa ini merupakan aktor kabuki terkenal di Jepang Masuk episode 121, episode ini bercerita tentang fenomena penduduk Edo yang diculik alien dan tubuh mereka dimodifikasi hingga akhirnya Shinpachi kaget ketika tahu kalau jarinya berubah menjadi obeng Sambil menyentuh tangan kirinya, Gintoki ngomong kalau kau mau mengupgrade karaktermu setidaknya pasanglah Psycho Gun Nah, kalimat ini merifer ke karakter Cobra dari manga Space Cobra dimana tangan kirinya adalah senjata laser Shinpachi pun ingat kalau dia pernah diculik alien dan alasan alien itu menculik Shinpachi adalah untuk memperbaiki PSP-nya agar dia bisa kembali bermain Monhun atau Monkey Hunter yang adalah pelesetan dari game Monster Hunter Si alien itu juga menyebutkan nama Pao Sharon dan Purin yang adalah pelesetan dari nama monster di Monster Hunter yaitu Lao Shanlong dan Kirin Lanjut ke episode 122 kali ini Gintoki bertemu dengan karakter yang dimainkan Kondo dan juga Katsura lalu ketika tahu kalau Katsura juga mengalami hal yang sama dengan dia Kondo pun ngomong ternyata ada orang lain yang masuk ke dalam mesin transporter dan tidak menyadari kalau ada obeng yang jatuh ke dalamnya dan tubuh mereka menyatu dengan obeng Mendengar hal ini Shinpachi pun ngomong kalau kejadian itu hanya terjadi di The Fly Nah, kalimat ini merifer ke scene di film The Fly dimana karakter di film tersebut mencoba menggunakan alat teleportasi dan tanpa dia sadari ternyata ada lalat di dalam mesinnya jadi ketika alat itu digunakan si karakternya pun menyatu dengan lalat tersebut scene pun berpindah dan kali ini mereka bertemu dengan karakter bernama The Legendary Hunter M melihat orang itu Gintoki ngomong ke orang yang ada di FF kan yang muncul di FF iya kan? Nah, kalimat ini merifer ke karakter Cloud di game Final Fantasy VII yang mempunyai warna dan bentuk rambut mirip seperti si Legendary Hunter M ini lanjut ke episode 123 episode ini masih bercerita tentang kelanjutan Monkey Hunter Arc dimana semua korban alien mulai putus asa dan mencari jalan hidupnya masing-masing tapi Sachan menolak untuk menyerah dan dia pun berhasil menemukan lokasi si alien Gintoki kemudian datang mencari alien tersebut dan mereka mencoba untuk mematikan UFO-nya alien itu Nah, disini Gintoki melompat ke arah mesin UFO untuk memasukkan obengnya sambil berteriak fade in ini adalah parodi dari anime Brave Raiden dimana karakternya akan berteriak fade in ketika ingin masuk ke dalam robotnya Pindah ke episode 124 setelah sekian lama gak muncul akhirnya Otsu muncul lagi di episode ini di awal episode Otsu ngomong ke semua fansnya kalau dia punya sebuah pengumuman sambil meneriakan kata Mas Oyama Nah, Mas Oyama sendiri adalah nama panggilan untuk Masutatsu Oyama yang adalah seorang karate master dan pendiri sekolah karakter bernama Kyokushin Karate Lalu di episode ini juga Otsu mendengar cerita tentang Gintoki yang katanya mampu membanting helikopter Tidak percaya dengan cerita itu Otsu pun ngomong kalau ini bukanlah anime Nah, ketika Otsu ngomongin kalimat tadi tiba-tiba saja dia kepikiran sebuah judul lagu Nah, judul lagu yang muncul di pikirannya Otsu adalah lagu opening mobile suit Gundam ZZ yang berjudul It's not anime, you antiquated early who have forgotten dreams Lalu, ketika orang ini ngomong kalau lagunya Otsu gak bakalan laku Otsu pun emosi dan ngomong mending kau diam dan bawakan aku Akimoto atau Maki Nah, nama Akimoto merifer ke Akimoto Yasuhi dan nama Maki merifer ke nama panggilan untuk Noriyuki Maki Hara dimana mereka berdua adalah penulis lagu dan produser musik Dan di akhir episode kita diperlihatkan sesi Ginpachi Sensei Disini ada banyak judul film yang disebutkan Pertama, Ginpachi sebut Alien 1 dan Alien 2 film bagus tapi Alien 3 malah jadi jelek Lalu dia juga sebut Terminator 1 dan Terminator 2 dimana dia sedih ketika scene Terminator tenggelam tapi dia malah gak ingat sama cerita Terminator 3 Karena hal ini Ginpachi Sensei berkesimpulan kalau film dengan angka 3 akan selalu gagal dan sebaiknya berhenti di angka 2 Mendengar hal itu Kondo pun bertanya Lalu bagaimana dengan Home Alone 2 yang jelek Ginpachi membalas ini karena Mekulikulin terlalu terbawa suasana makanya Home Alone 2 terasa seperti Home Alone 3 Disini Hiji Kata juga menyebutkan Dragon Quest 3 dan Sinpachi ngomong kalau dia ingin nonton Karate Kid Part 3 Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari episode 114 sampai episode ke-124 Masih ada sekitar 80 episode lagi sebelum gue bisa menamatkan Gintama Season 1 Perjalanan ini masih panjang dan semoga kita bisa sampai di garis akhirnya So, mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye Gue gak tau kapan video ini bakalan naik tapi setidaknya video ini dibuat pada bulan Mei 2022 Video kali ini gak ada sawirianya So, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantik di bulan Juli ini yaitu Rizky Abadi, Damedane, Wakblow Officials, Harmonia, Fans Kurogestime, dan Jimi Hendrix Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung membership Sampai saat ini, thanks a lot and bye-bye